Mbak Tos, kembali Terima kasih Dari itu ya, dari Wajah Jaya ya Tadi dikasih udah makan Oh iya ya Kita tumpuk di atas telur Telurnya ngempes Seperti ini ya Sebuah definisi ya, kalau misalkan rejeki itu gak kemana Sebenernya Nah, wawon meoji datuk sejang, ilan tersejang Wawon rukuji ilan sejang itu ya Ya, ya Bicara anjen Bicara anjen Bicara anjen Bicara anjen Bicara anjen Yang lo hao, ya sufu, ya Wawon meo Cep, 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 cep Ya Minus это сuck azzurra. U есть, это сuckabra. U coi, это сuckabra. 3Go Avan, botan. 5Go Avan, beautiful. 4Go Avan, 20Go Avan. 20Go Avan, si bar chth ada? 5Go Avan, cuma ada banyak. 5Go Avan, cuma ada banyak. 6D olan Rang riang, makan, masalah. 6D karena ada returning, bukan? 8D? 1D itu. 9A wad reporter? 1S wenni. Hai dia nanti cekan nanti Hai Hai sebuah-buah nisi ngeja kaito leh aku sansa Oh ya cuman mencetak cek keliit semua hari ini ya teman-teman ini berasnya nya beras pecah kulit nasi beras pecah kulit rupanya orang gadek kayak gini kayaknya zaman dulu aku pernah makan ya teman-teman segoyang di depok itu kayaknya aku yang enggak tahu jemis itu keliit semua ni pesLE Saya lihat, dia akan saya lihat untuk menggantikan 2 dari saya, saya lihat saya terjadi saya lihat saya lakukan untuk menggantikan kawasan Saya telah menarik Apa yang kamu menang untuk makan, karena kamu menang akan menggantikan kawasan Aku terima kasih Saya terima kasih Adakah keadaan juga menggantikan kawasan Keadaan saja Yang akan makan sekaliị Dengar Aku buat sekarang. Aku tak buat sekarang. Aku tak baru dekat, belum berhenti. Aku tak baru. Aku tak baru. Aku tak baru. Aku tak baru salam. Aku suka itu tadi, aku suka salam. Aku tak baru. Aku ini punya tuain gitu. Aku bukan siapa, aku kasih tau itu. Aku tak boleh juga dikatakan tadi. Aku tak baru itu, aku tak baru saja. Terima kasih telah menonton! Karena orang sini kalau makan dihacat-hacat seperti itu Ganti lah Ganti lah itu susu Ganti lah ada yang baik? Tidak Pakai satu sumpit dihacat-hacat seperti itu Aku makannya tidak mau makan ya teman-teman Soalnya non halal Makannya kalau mau makan ambil dulu Tidak ada yang seperti ini Tidak ada yang bagus Tidak ada yang bagus Tidak ada yang bagus Nah aku sekelar masak ya Tidak ada yang bagus Eh dia mau makan yang bagus Tidak ada 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 yang bagus Tutup ya Apinya kecil Nah Jadi ceritanya sore ini Saya tidak membuat video masak teman-teman Karena masaknya ya lumayan Gimana ya Tak cicil kayak gitu loh teman-teman Dibilang buru-buru juga enggak Tapi saya ingin menghayati Kayak masakan kayak gitu Nah disini tuh Kalau misalkan kita kerja ikut orang Di Taiwan Tidak semua ya teman-teman Dulu majikan saya yang ada di Tainan itu Kalau misalkan makan Jadi kayak setiap menu itu Selalu dikasih satu sendok Kayak gitu Supaya kalau kita ngambil itu Tidak diaca-aca Tapi kalau keluarga majikan saya itu Walaupun covid juga ya Enggak pernah kayak gitu teman-teman Enggak bisa Karena memang sudah menjadi kebiasaan Walaupun di sampingnya tuh Dikasih sendok Dikasih sumpit Dikasih apa Tidak akan ngambil pakai itu Jadi mereka makan itu di meja Jadi sumpitnya itu Buat ngambil ini Buat makan Buat ngambil ini Makan Masuk ke kuah Jadi memang seperti itu Anak perempuan Anak laki-laki Menantu Cucu Semuanya tuh Memang seperti itu Beda zamannya Pas waktu saya kerja di Tainan Ikut majikan saya Perempuan itu Orang Korea Jadi beliau tuh Memang benar-benar Kalau makan itu Walaupun Suami istri Sama Kakeknya Sama bapaknya Dari Bos majikan Laki-laki saya Kalau misalkan makan itu Memang Ini yang bersih Punya Nanti masuk ke Mangkok kita itu Beda lagi Kita ambil kayak gitu Tapi karena saya juga Wes tau Kayak majikan saya Seperti ini Ya gak apa-apa Tapi kalau misalkan Saya pengen makan Misalkan Saya ngambil dulu Teman-teman Saya taruh sini Nanti kesana Saya udah gak ngambil lagi Kayak gitu Mau bagaimana lagi Kalau misalkan Dibilang Menafik banget Ini itu Enggak Memang itu Wes kita tau Gak kaget Gak kaget lagi Bawa ke salon Bawa ke salon besok Makan bersama Sama teman-teman Tapi kalau sayuran Biasanya itu habis Karena Menantu Mbokku yang laki-laki Suka makan sayuran Nah Ini masak kuah Teman-teman Jadi sayurnya Yang di depan itu Yang penting Kalau sayur hijau Request dari majikan Request dari Anak perempuan Terus Yang penting ada protein Terus hari ini Cucu laki-laki Mau makan Kuah Roken Roken itu Yang kemarin Beli dari ilan itu Kuah non halal Dalamnya Kayak kental-kental Kayak gitu Hari ini Cucu perempuannya Gak pulang Karena makan bersama Temenin Di luar sana Lihat 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 Collins Lihat Lihat Z advis Lihat fix Lihat Tunggu Hendak buyer Iken It's Wadid gặp Dan DGU Guru Terus Yak KPal Cammahcolored itu tidak baik Cammahnya tidak baik Cammahnya bukan perhendiriannya Atau yang membuang penuh Apa yang kamu semua membelinya? Tidak menggantikan Ini lebih berkaitan Ini lebih baik Ini tidak akan terlihat Tidak Dia bilang 16 jam tidak akan terlihat Kemudian juga akan terlihat Tidak Tidak boleh Tidak lebih baik Tidak 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 Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya Semangat 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 Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Amin amin Berfikir positif ya Positive thinking Nah ini aku ceritanya kelar kerjaanku teman-teman Aku tinggal jemur baju Nyonya ku tuh siang-siang mandi beduk-beduk Ibaratnya orang yang besokku ya Jam rolas beduk mandi Suara popoh Karena nyonya ku mau pergi keluar Nyonya ku diet itu memang bener-bener diet teman-teman Bener-bener dietnya itu bukan cuman untuk kecantikan Bedanya nyonya kayak gitu Memang dokter menyarankan Nyonya untuk mengatur pola makan Karena gula darahnya lumayan tinggi teman-teman Di range 190 kisaran gula darah Karena memang nyonya ku ada diabetes Jadi memang disuruh mengurangi yang namanya karbuk Dari segala tepung Dari segala pokoknya tepung sak keturunan ya Tepung roti seperti itu Terus nasi putih Jadi sekarang nyonya ku makan beras pecah kulit Yang beli dari Ilan kemarin Kemarin itu beli per 600 gramnya itu 60 NT Atau kisaran 30 ribu rupiah Tapi itu termasuk murah teman-teman Di toko organik sana lebih mahal Nah malam ini nanti anak-anak nggak pulang makan Anak-anak ada kalanya itu Kayak satu minggu dua kali atau berapa kali itu makan di luar Apalagi kan kemarin itu berapa hari yang lalu kan menantu nyonya ulang tahun Kemarin malam itu menantu nyonya merayakan sama teman-teman nih Kayaknya hari ini merayakan sama anak perempuan nih Yang merayakan benar-benar makan di luar sama anak perempuan kan belum ya Ada yang nanya ya kenapa kok embernya sebanyak ini Nah ember ini tuh dari rumahnya ama teman-teman Daripada dibuang Kan embernya masih bagus juga dibawa pulang aja Karena kalau misalkan air mati atau apa itu ember bisa dipakai Ibaratnya ember itu bisa dipakai bermanfaat Kenapa kalau nyuci anduk sebanyak itu yuk setiap hari nah Anduk kan macam-macam ya teman-teman Kalau di sini anduk yang habis dipakai mandi itu harus dicuci menurut nyonya ku Terus itu anduk-anduk yang untuk kayak ibaratnya ngepel apa kayak gitu ya dicuci kayak gitu Musim panas itu kayak misalkan direndam itu bosok baunya nggak enak Nah ini cuacanya panas kayak gini kan enak ya seger nanti baunya Baunya bau matahari Nyonya ku bau wangi yang nggak suka ya bau bau matahari Nah yuk kalau jemur itu dibalik yuk biar warnanya awet Aku setelah ini mau ke Mbak Susi ya mau membeli rendang nasi padang Hmm Nyonya ku sepergi ya Nah cuacanya angin-angin buanas sejuk-sejuk kayak gitu campur-campur Anterin ini ya teri yuk teri kekuin ayo pakai topi Kata jeje kuyuk panas-panas itu topinya dipakai beli buat apa gitu Eh ya tak pakai Nah hati-hati ya di sana itu ada sembahyangan Jauh di sana Bismillah Tendang Kita mau ke izin Tiang apa ya padam ya Tiang apa ya padam ya Ini ku nganterin ya Kita ngintip Bunganya masih hidup apa enggak Hai sembah cuma kayak gini Ini bunga bunga Terima kasih. 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 Ini ada roti, Mbak. Aku nggak mau. Banyak, Mbak. Buat Mbak Siti. Bye-bye. Terima kasih. Ini tuh Yonghe Kardinal Tian Hospital. Seperti ini. Kebelakangnya ini Mbak Susi teman-teman. Nah. Di sini ada jalan ini. Sung Sing 80 ini. Terus kita kebelakang situ. Kita nyabrang ke sini. Nah. Nggak usah lewat pasar ya. Lewat pasar umpel-umpelan. Kita nyabrang ya Ijo. Ini baunya harum banget ya. Baju pacu ya teman-teman. Nah. Ini tuh ada itu ya. Itu makanan apa namanya? Korea ya. Korea, Korea. Ini ya. Ini yang dua kali spicy. Aku suka beli di sini. Aku suka beli di sini. Kita dan di itu ya. Tukang pos. Pak pos. Nah. Ini ada kotak merah sama kotak ijo. Kita nyabrang. Ini anterin duit ya. 250. 550. Dihar di sini. Dihar di sini. Terima kasih. Ya. Sipat? 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 Sipat. Baik. saya pulang dari warung indonesia mbak susi teman-teman laris banget alhamdulillah terus aku kan tadi itu ditawari sama mbak susi mau mie ayam apa enggak, ini mie ayam dari warung indonesia pojok joyo hari ini warung indonesia pojok joyo berbagi mie ayam teman-teman 300 porsi karena memang aku tuh sibuk teman-teman dari pagi, terus kalau misalkan nyonya belum pergi itu aku sungkan mau pergi teman-teman dari kalau nyonya mandi nanti dilulurin minyak lah, minta ini minta itu kayak gitu orang tua ya teman-teman ya intinya yang jaga orang tua beliau mau apa ya diturutin kayak gitu terus aku akhirnya enggak jadi pergi ke warung indonesia pojok joyo terus akhirnya aku ke mbak susi terus aku beli tinggal ada sisa rendang sama ada jengkol Alhamdulillah sebenarnya aku tuh suka banget sayur nangga tapi abis ya teman-teman karena siang hari juga kisaran jam 1 kurang terus Alhamdulillah dapet mie ayam Alhamdulillah ya Allah bersyukur banget aku memang bener-bener pengen makan sebenarnya jadi aku siang ini mau makan mie ayam aku tambahin sayuran tambahin telur kayak gitu mantap ambil minyak oh ya Bismillah Bismillah teman mie ayam seperti ini ya taruh sini bismillah teman-teman timun barang ya tak panas si spenet sekali ya nah supaya ada airnya ya aku tambahin kuah ini kuah rebung bismillah sawi nah seperti ini teman-teman kita aduk-aduk ya sayurnya gak usah sampai matang gak apa-apa punya air peci nah wes itu cukup ya nah nah kita masukkan ya kita tumpuk di atas telur telurnya ngempes bener aku tuh suka banget apa-apa makan pakai telur nah alhamdulillah ya Allah matur sunat seperti ini ya seperti ini ya nah ini adalah sebuah definisi ya kalau misalkan rejeki itu gak kemana sebenarnya pengen tapi dibatin nah akhirnya ya Allah alhamdulillah ya Allah ibaratnya ya teman-teman kalau misalkan sesuatu itu digariskan untuk kita yang gak tahu lewat mana itu barang itu bakalan nyampe ke kita kayak gitu lah pokoknya intinya aku bersyukur banget terima kasih untuk warung indonesia pojok joyo terima kasih untuk warung indonesia nih mbak susi yang laris banget pojok joyo juga laris banget semoga menjadi warung indonesia yang selalu berjaya ya sukses dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin saya selalu panjang umur berkelimpahan dalam hal kebaikan amin aku tak maaf ya oke nah bismillahirrohmanirrohim allahumabarik lanafim arosak tanawak ina adab an amin nirrobal alamin bismillahirrohmanirrohim jangan ditiup melonyah ya pedesnya itu bermartabat penuh etika dan sopan santun juga tata kerama ada manis-manis ada asin ada gurih aku suka banget mie ayam yang kering kayak gini teman-teman untuk tingkat kematangan mie nya ini bukannya kenyal banget tapi mie nya itu enak teman-teman gak yang bonyuk aku kalau bonyuk itu kurang suka enak gratis enak cerewetan mohon maaf enak enak panas banget ini dagingnya itu kayaknya daging giling teman-teman daging ayam giling kita gak boleh mereview makanan gratis dengan sedetel mungkin itu gak boleh karena ini makanan ini itu amin-amin doa panjang umur saya selalu semoga yang berulang tahun panjang umur seperti itu amin sekarang aku lapar teman-teman sekarang itu jam setengah dua kalau gak salah mencoba ya haben ini tuh sawi teman-teman dibeliin nyonya wah nyeprat-nyeprat ini aku pia sang Uum 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 Oh kan pernah bilang kalau cewek cantik itu makan enggak mau terlalu pedas porsinya itu biasa kayak gitu maksud saya tuh bukan membuli cewek cantik ya teman-teman terus orang mikirnya kamu nggak boleh ngomong kayak gitu itu sama dengan kamu membuli bukan seperti itu teman-teman orang yang cantik body goals ibaratnya Nagita Slavina Ibu Nagita Slavia beliau tidak akan mungkin sembarangan makan sembarangan itu beliau menjaga pola hidup sehat hidupnya sangat tertata seperti itu maksud saya enggak ada maksud ayam buli itu enggak maksudnya saya itu termotivasi dengan cewek cantik misalkan Mbak Bro makan enggak sembarangan Mbak Sri makan enggak sembarangan saya juga termotivasi tapi apa boleh buat seperti itu itu rendangnya buat besok eh hmm 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 Alhamdulillah ya Allah sebenarnya jiwaku meronta-ronta pengen tak tambahin nasi kita tambahin itu gitu tapi aku tuh pengen menjaga pola makan itulah Hai jiwa emang-emang endingnya dikoreti apa ya mentolo orang mentolo bisa tak dilatih teman-teman jiwa nah seperti ini ya teman-teman daripada mubajir karbu-karbu turi kacang eh kita habisin sekalian ya daripada enggak tenang istirahatku pakai tangan lebih tumak minah ya hmm 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 Terima kasih telah menonton!